Ini berasa banget paling elit ya Halo guys, kembali di channel DC Chandra Ya, di video kali ini gue bakalan bahas Ultraman yang mempunyai mental Sesuai dengan beberapa request-nya temen-temen ya Yang mana ini unik banget loh guys ya, jarang ada yang ngebahas juga ya Ultramental adalah sebuah mental yang digunakan para Ultraman Dan biasanya hanya beberapa Ultraman saja yang mempunyai mental ini Ada yang memang karena pengalamannya, pangkatnya yang tinggi Dan ada yang menggantikan armornya menjadi sebuah mental Siapakah itu? Nanti bakalan gue bahas ya guys ya Perlu diingat, yang gue masukin di video kali ini adalah Ultraman yang mempunyai mental Dan pastinya ya guys ya yang muncul di series maupun di movie Jadi kayak Mebius, Stiga, Dina sama yang lain Mereka kan punya mental ya guys ya, tapi kan itu cuma ada di stage show-nya Jadi otomatis gak bakalan masuk juga ya Dan ada juga beberapa Ultraman yang gak muncul di series maupun di movie Kayak Ultraman Ars, gak bakalan masuk juga Ini dia guys, semua Ultraman yang mempunyai mental Langsung aja check it out Oke pertama nih Zofie Pemimpin dari Ultra Brother dan juga Jenderal dari Intergalactic di Fanforce Yang mana Zofie mempunyai mental ya guys ya, yaitu Brother Mental Yang biasanya digunakan oleh The Six Ultra Brother Pastinya teman-teman udah tau lah ya guys ya, itu ada Ultraman apa aja Yang mana secara desain, ya begitulah guys ya Ada yang suka, ada yang kagak gitu Tapi gue sendiri udah pasti bakalan suka banget lah guys ya Apalagi dari segi pengalaman, Zofie tuh udah banyak banget loh Jadi wajar aja ya guys ya, dia bisa mendapatkan mental tersebut Kegunaan mental bagi Zofie adalah bisa digunakan untuk bertarung ya Kayak kibasan mental ke musuh gitu Itu bisa juga loh Cuma dari segi damage ya, gak terlalu kuat banget lah ya Karena itu cuma buat mengalihkan pandangan ya Mantap banget Oke yang kedua nih Ultraman Emba Pastinya ya guys ya, semua Ultra Brother menggunakan mental Emba otomatis menggunakan mental juga ya guys ya, yaitu Brother Mental Yang berguna banget untuk bertarung dan juga sebagai tanda The Six Ultra Brother Emba menggunakan mental ini di side story-nya Mebius ya guys Untuk pertama kalinya Walaupun kemunculannya itu ya cuma bentar aja ya guys ya Tapi jujur ini udah cocok banget loh ya Pas banget sama Emba Apalagi dari segi warnanya, itu ada warna merah dan juga di dalamnya tuh ada warna silver Pertarungan Emba menggunakan mental ini Ditunjukin di movie ya guys Saat dia melawan Belial bersama dengan Zofie dan juga Seven Udah guys ya, gitu aja Dan setelah saat itu pun gak ada lagi ya guys ya pertarungan Emba menggunakan mental ini Kebanyakan pas mau bertarung, lebih sering dilemparin dulu sih mentalnya Oke yang ketiga ini Ultra Seven Bapak dari Anak Diamond Udah pasti lah guys ya mendapatkan mental juga, yaitu Brother Mental Yang mana seperti yang gue bilang ya guys ya, ini khusus untuk The Six Ultra Brother Sisanya kayak AT, Astra, Mebius, ya itu belum dapet juga guys Kemungkinan bakalan ada sih ke depannya Yang mana saat menggunakannya, Seven bisa dibilang kayak cocok banget lah guys ya Dan juga gagah Itu dari pendapat gue ya guys, makanya ya pas banget gitu Sama kayak Emba, mental ini sempat digunakan juga ya guys ya untuk bertarung dengan Belial Dan udah ya guys ya gitu aja Gak ada lagi pertarungan dengan menggunakan mental ini lagi Karena untuk sekarang sih ya Seven tuh lebih sering bertarung tanpa menggunakan mental ini ya Mungkin dari segi pergerakan mental ini agak sedikit ribet ya guys Oke yang keempat nih Ultraman Jack Adalah Ultraman selanjutnya yang menggunakan mental yaitu Brother Mental Sama seperti Ultra Brother yang lainnya Fungsi dari mental ini adalah sebagai tanda dari The Six Ultra Brother Yang mana Jack menggunakan ini saat di Mebius Gaiden Dan itu cuma bentar aja ya guys ya kemunculannya Berbeda dari Ultra Brother yang lainnya Jack jarang sekali menggunakan mental ini saat bertarung ya guys ya Mungkin karena Jack lebih alih ke senjata ya Mental ini kayak bakalan mengganggu banget sih sedikit pergerakannya ya Kebanyakan mental ini digunakan Jack Pas lagi ga ngapain aja sih mungkin kayak jalan-jalan ya kan Ga jalanin tugas makanya bisa pakai mentalnya Basically itu juga alasan ya guys Kenapa Ultra Brother itu jarang banget pakai mental untuk bertarung ya Karena cuma digunakan pas ga ngejalanin tugas aja Oke yang kelimaannya Ultraman Ace Bapak angkat dari Ultraman Z Ace juga mau punya sebuah mental ya guys ya yaitu Brother Mental Sama seperti Ultra Brother yang lainnya Yang warna itu merah Di dalamnya itu warna silver Fungsinya adalah sebagai tanda The Six Ultra Brother dan juga buat bertarung ya guys Walaupun Ace itu jarang banget ya ya Menggunakan Brother Mental untuk bertarung Kemunculan Ace menggunakan mental ini itu pertama kali di Mebius Gaiden ya Yang mana itu cuma dipakai sebentar aja Pas udah dapet tugas dari Zofie Baru guys ya dilepasin mentalnya Walaupun peran Ace di Mebius Gaiden itu penting banget Tapi jarang banget dia tuh menggunakan mental untuk bertarung Bahkan ga pernah ya Di Z aja dia pas muncul aja ga pakai mental gitu Tapi ga ada masalah sama sekali ya guys Oke yang kena ini Ultraman Taro Bapaknya Ultraman Taiga Juga mempunyai mental sama seperti Ultra Brother yang lainnya Yaitu Brother Mental Berguna untuk bertarung dan juga sebagai tanda The Six Ultra Brother Saat Taro menggunakan ini lebih berasa banget lah guys ya Dia tuh kayak anak bangsawan gitu Apalagi Ultra Father sama Ultra Mother Itu kan pakai juga Jadi anaknya tuh ya memang harus pakai Brother Mental sih Yang mana kemunculan pertama Taro menggunakan mental Itu ada di Mebius Gaiden Walaupun masih sama kayak Ace juga ya guys ya Itu cuma dipakai bentar aja Tapi di era sekarang Taro lebih sering menggunakan mental Walaupun kadang ada Kadang ya ga pakai sih Kayak di UGF dia kan pakai mental juga Tapi pas di movie nya Taiga ga ada pakai sama sekali loh Oke yang ketujuh nih Ultraman Leo Ultraman yang berasal dari L77 Leo mempunyai Ultraman Legacy yang uniknya Ini diberikan oleh Ultraman King Yang berguna apa? Sebagai mental, senjata, dan juga payung Memang hebat ya guys ya Ultraman King ini ya Bedanya dengan Brother Mental Ultra Mental Leo ini berbeda banget lah guys ya Dari segi warna dan juga desain Yang mana warnanya tuh silver di luar Dalamnya tuh warna merah Dan untuk bagian lengannya tuh disesuaikan sama armornya Leo Seperti itu guys Muncul pertama kali di Ultraman Zero Gaiden ya guys ya Ini bener-bener debut pertama Leo Menggunakan mental ini Walaupun di Ultraman New Gen ya Jangan banget sih dimunculin Leo sama Ultra Mentalnya ya Oke yang ke-8nya Ultra Father Pemimpin dari planet M78 Yang gak perlu diragukan lagi ya guys ya kekuatannya Udah pasti lah guys ya Ultra Father mempunyai Ultra Mental Karena itu udah wajib banget loh Untuk namanya sendiri ini gue rada bingung juga loh Ini antara Ultra Mental atau ya Father Mental ya Pokoknya itulah guys Yang berbeda banget sama Brother Mental Walaupun yang secara desainnya gak terlalu banyak juga ya guys ya Cuma berbeda di bagian armor tangannya Yang sekarang ditambahin kayak armor tangan yang lebih besar lagi ya Cuma itu aja guys Untuk warnanya masih sama Merah sama silver Kemunculan Ultra Father menggunakan Ultra Mental ini Itu pertama kali ada di series Ultra Memebius Seingat gue ya guys ya pas episode pertama Dan muncul lagi di episode pertengahan dari Ultra Memebius Setiap kemunculan Ultra Father di bumi Dia selalu menggunakan Ultra Mentalnya Digunakan untuk bertarung juga Kadang-kadang dilepasin dulu baru ya bertarung Tergantung situasi juga sih Tapi sejauh ini udah pasti yang paling keren ya Ultra Father Oke yang ke-9 ini Ultra Mother Pemimpin dari Silver Cross 8 Atau bahasa gampangnya tuh ya penyembuh guys Yang mana udah pasti lah guys ya Ultra Mother mempunyai Ultra Mentalnya Yang memang mirip banget sama Ultra Father Dari segi desain Warnanya pun ya masih sama juga Tapi untuk ukurannya Udah pasti disesuaikan sama Ultra Mother Ultra Mother menggunakan Mental ini Pertama kali di Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legend Itu pertama kalinya ya Setiap ada scene Ultra Mother selalu menggunakan Mentalnya Walaupun itu jarang banget diperlihatkan scene bertarungnya ya Kayaknya cuma sekali aja deh Seperti itu guys Boking Spoon nih Ultraman King Adalah Ultraman Legenda di planet M78 Yang mana udah pasti ya guys Kalau King tuh ya memang udah wajib banget punya Mentalnya Namanya juga Raja Dan untuk namanya sendiri Ini masih sama ya guys ya Yaitu Ultra Mental Jadi gak ada King Mental Queen Mental Gak ada tuh guys Berbeda dari Ultra Mental-Ultraman lainnya Mental King ini bisa dilepas-pasang Aslinya tuh ya disatuin sama armornya Tapi pas udah dikasih sama Leo Tapi di series Ultraman berikutnya sih ya Dia bisa ada lagi ya guys ya Mentalnya Yang mana untuk desainnya Ini disatuin sama armor bagian depannya Untuk warnanya Di bagian luar tuh warna silver Dalamnya tuh warna merah Berbeda banget sama Ultra Mental pada umumnya ya guys Kemunculan King di era sekarang ya guys ya Selalu menggunakan Ultra Mentalnya Kita nantikan aja ya guys ya di UGF selanjutnya Kalau memang Ultraman King tuh ya mau nolong lah Lalu yang ke-11 Yulian Adalah teman masa kecil Ultraman 80 Rupanya Yulian juga mempunyai Mentalnya ya guys ya Yang mirip banget sama Mentalnya Ultramather Pertama kali dimunculin Di Ultra Galaxify di Absolute Conspiracy Kenapa Yulian bisa dapet bang? Karena Yulian adalah bangsawan ya guys ya Kalau di M78 Pastinya temen-temen udah tau lah ya Jadi otomatis ya udah royal banget lah ya Dan wajar aja ya guys ya Kenapa Yulian nih ya bisa punya Ultra Mental Walaupun mirip banget sama Ultra Mother Yulian gak pernah sama sekali ya guys ya Menggunakan Ultra Mental ini saat bertarung Oke yang ke-12 ini Ultraman Zero Anak Diamondnya udah pasti punya Ultra Mentalnya Yang namanya tuh unik banget Yaitu Ultra Zero Mental Berbeda banget sama Ultra Mental Ultraman pada umumnya Untuk desainnya sendiri Ditambahin corak Aegis gitu ya guys ya Di bagian armornya Dan untuk warnanya sendiri Itu full warna biru Dari bagian depan sama dalamnya Itu full biru Kenapa sih bang Zero tuh bisa mendapatkan Mentalnya? Sedangkan maybe saja gak pernah dapet Karena ini dimodif sendiri ya guys ya sama Zero Untuk menggantikan Ultimate Aegis Gak tau juga ya guys ya kenapa Zero menggantikannya ya Tapi intinya ya guys ya Sekarang Ultra Zero Mental Udah kayak Mental yang berguna banget Untuk pindah universe ya Malahan Zero tuh ya lebih keren gitu guys ya Walaupun ya tetap rada tenggi lah ya Apalagi warnanya tuh cocok banget sama Zero ya Salah satu Mental yang gua incer banget loh SIFnya Tapi jarang ada yang jual pak Walaupun udah rilis juga ya Oke yang ke-13 nih Ultraman Jeet Lah itu dimana bang? Jeet mempunyai Ultramanthalnya menggunakan Foam Royal Mega Master Yaudah pasti gak perlu kita komplain lagi ya Karena Jeet menggunakan kuatan dari Ultraman King Otomatis secara gak langsung Jeet mendapatkan Ultramanthal Sama kayak King juga Mentalnya Jeet ini disatuin sama armor bagian depannya Tapi gak bisa dilepasin sama sekali Beda sama King ya guys ya Yang bisa lepas-pasang Untuk warnanya sendiri Itu di bagian luarnya tuh warna emas Dalamnya tuh warna merah Seperti itu Dengan adanya Mental ini Jeet berasa jago banget lah ya guys ya Walaupun gua pernah baca juga ya guys ya Berapa komentar temen-temen Jeet Royal Mega Master agak lemah bang Padahal udah pake kekuatan Ultraman King Balik lagi ke pendapat masing-masingnya Oh yes Jadi sampai sini dulu untuk video kami tentang Semua Ultramanthal yang bisa menggunakan Mental Kau tetap punya pendapat lain atau requestan lain Silahkan aja komen di bawah guys Jadi jangan lupa like, subscribe Dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman yang lainnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!